Rumor kolaborasi antara Lojek Blackpink dan Yain Malik, mantan anggota One Direction, telah menarik perhatian. Baru-baru ini, media asing mengabarkan bahwa Yain Malik sedang mengerjakan album barunya di New York. Kemudian kabarnya, Lojek Blackpink terlihat di sebuah studio rekaman di kota yang sama, menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan merilis lagu kolaborasi dalam waktu dekat ini. Terlebih, manajer Yain Malik, Kola Carson, juga terlihat mengikuti akun Instagram pribadi Lojek, memicu kecurigaan lebih lanjut. Namun, sampai hari ini, belum ada konfirmasi dari kedua belah pihak jika keduanya akan segera merilis lagu bersama. Tapi, banyak netizen yang langsung menanggapi rumor terkait Lojek dan Yain Malik ini dengan reaksi beragam. Banyak dari mereka yang mengungkapkan jika melalui kolaborasi ini, mereka akan membuat sebuah single musik yang luar biasa. Mereka juga mengkhawatirkan bagaimana citra yang dimiliki Lojek jika berkolaborasi dengan Yain Malik. Terlebih karena beberapa waktu terakhir, Yain Malik sempat memiliki rumor yang buruk perihal sikapnya. Berikut beberapa netizen Korea berkomentar, ada begitu banyak rumor kolaborasi di luar sana, tetapi tidak ada yang dirilis. Serius, aku tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi melihat bagaimana dia didenda, sepertinya itu benar-benar terjadi. Dia masih populer, tetapi tidakkah ada banyak laporan buruk tentangnya? Kenapa kalian kecewa? Yain, sangat populer. Bukankah dia top 1 atau 2 dalam hal popularitas di One Direction? Terima kasih telah menonton!